Intro Oke, berjumpa lagi bersama kami di Loser Bali Nah, pada sebuah kali ini Kami akan memberikan informasi Terkait Kenapa saat ngelayak Menggunakan sarana sangat cucuk Berikut ini adalah jawabannya Intro Pelaksanaan kelekat satu proses Berubah menjadi layak Selalu identik dengan sarana sangat cucuk Sanggah cucuk ini Terbuat dari bambu Yang terdiri dari bentuk ulatan berbentuk persegi Lalu disanggah oleh bambu Yang dibelah empat Selain itu Ada juga yang diberikan payasan Berupa ambu atau daun naumuda Di bagian tempat melatakan secajen Juga biasanya berbentuk segitiga Dalam artikel Yang berjudul Kepercayaan orang balik terhadap layak Sebagai penyebab penyakit Dan penanggulangannya Yang disusun Nengah bau atmajo Dari Universitas Udayana Menyebutkan Dalam lontor Aji pengelayakan Menunjukkan Tentang cara orang lekas Sesuai dengan ilmu yang dipakainya Disebutkan Saat orang lekas Menggunakan Aji pengelayakan Sang yang sarasi Jemayohireng Ia memerlukan Perlatan ritual Atau sesajen Antara lain Sebuah nasi tumpang Berwarna hitam Seekor ayam panggang Berbulu hitam Sebelas buah Canang gantal Canang lengu wangi Canang burat wangi Pasepan Dan tempat melatakan sesajen Yakni Sanggah cucuk Ritual tersebut Dilakukan di kuburan Yakni Pada bagian kuburan Yang biasanya dipakai Tempat membakar mayat Yang disebut Pangluangan Ritual dilakukan Pada saat tengah malam Pada saat melaksanakan ritual Orang harus Menghadap ke sanggah cucuk Penggunaan sanggah cucuk Dalam proses Ngelekas Juga bisa Ditemui dalam Gekuritan basur Dalam gekuritan ini Dikisahkan Igede basur Ngelekas dengan Melakukan ritual Di kuburan Pada saat tengah malam Dia membawa Peralatan ritual Yaitu Canang burat wangi Daging ayam merah brahmo Atau siap biing brahmo Kertas bergambar Atau merajah Dewi durgo Dan tempat melatakan sesajen Yaitu Sanggah cucuk Igede basur Duduk mengusahkan pikiran Atau beryoga Menghadap sesajen Yang terletak di sanggah cucuk Bahwa atmajo Juga menuliskan Jika peralatan ritual Yang dipergunakan Pada saat ngelekas Tidak boleh hilang Sebab Ada kepercayaan Di kalangan orang Bali Bahwa Kalau peralatan ritual Itu dicuri orang Terutama sanggah cucuknya Maka orang tersebut Tidak bisa lagi Menjadi manusia Sehingga Dia selamanya Akan berwujud Sebagai leak Lantas Kenapa saat ngerih Harus menggunakan Sarana sanggah cucuk Berikut ini Adalah jawabannya Praktisi ilmu leak Dr. Jerome Mangkung Gede Madis Subagio S.A.M. Filha Yang dilansi dari Bali Ekspres Mengatakan Jika ngeres sama dengan Ngererah Atau mencari Dalam hal ini Kasidian Atau kekuatan spiritual Salah satu saran Yang diperlukan Yakni sanggah cucuk Menurutnya Sanggah cucuk Merupakan lambang Dari suku tunggal Dan Trimurti Segitiga Pada sanggah cucuk Adalah Trimurti Sedangkan Tiangnya Adalah sanggah Acintio Ia menambahkan Jika sanggah cucuk Adalah yatru Atau simbol Dengan simbol tersebut Maka manusia Yang memiliki Keterbatasan Bisa lebih mudah Menyatukan pikiran Untuk memuja Keesaan Tuhan Sementara itu Jiwaat Maju Menuliskan lagi Jika masyarakat Balik percaya Bahwa Ada orang-orang tertentu Yang dianggap Mampu menjadi leak Atau lasim pula Disebut bisa ngeleak Agar bisa menjadi leak Seseorang Harus menguasai ilmu gaib Atau black magic Yang biasanya Disebut pengleakan Cara yang ditempoh Oleh seseorang Untuk memperoleh pengleakan Antara lain Dengan cara belajar Pada tokoh tertentu Yang dianggap Sebagai pakar leak Selain itu Dapat pula terjadi Seseorang memiliki Pengleakan Dengan cara Newas rayo Atau memohon langsung Kepada Dewi Durgo Yaitu Penguasa segala makhluk demonis Dan juga Penguasa ilmu hitam Yang bahkan Sering pula Dianggap sebagai ratu Dari segala bentuk leak Tempat memohon pengleakan Adalah di kuburan Sebab kuburan Adalah tempat tinggal Dewi Durgo Dapat pula Hal itu dilakukan Di puro dalam Sebab kuburan ini Berfungsi sebagai Tempat suci Untuk memuja Dewa Siwa Dan Dewi Durgo Selanjutnya Seseorang dapat pulang Melayak Karena pemberian Orang tuanya Atau Orang lain Yang memiliki pengleakan Maka sifatnya Adalah pewaris Dari seseorang Kepada orang lainnya Pewaris pengleakan Dilakukan bersamaan Dengan proses sosialisasi Dalam lingkungan keluarga Konon caranya Adalah anak yang diasuhnya Acap kali diberi ludah Sehingga Apabila si anak Sudah dewasa Ada kemungkinan Akan mampu pulang Melayak Selain itu Dapat pula terjadi Bahwa seorang Yang bisa melayak Konon menjelang ajalnya Sering kali tersiksa Atau kegila-gila Karena Rohnya diikat Oleh pengleakan Yang dimilikinya Pada saat inilah Dia sangat memerlukan Orang yang mau menerima Pengleakannya Secara rahasia Dia menyerahkan Pengleakannya Kepada salah seorang Anaknya Atau orang lain Yang disukainya Penyerahan tersebut Dilakukan dengan cara Menyuruh si penerima Mengisapnya dari mulut Atau memegang tangannya Dan sejalan dengan ini Maka pengleakan itu pun Akan mengalir dari tubuh Si pemilik Ke tubuh si penerimanya Dengan cara ini Si penerima Bisa pulang ngleak Nah Demikianlah Informasi Terkait kenapa Saat ngleak Menggunakan sarana Sangat cucuk Sekian dari kami Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih